Masyarakat pemilik kendaraan roda 2 maupun roda 4 antre di layanan UPTD Samsa Tepang Smawe untuk mendapatkan keringanan pembayaran pajak pada program pemutian pajak. Selama diberlakukan sejak Januari 2023 hingga saat ini, angka pembayaran tunggakan pajak kendaraan mencapai 4.247 unit. Jumlah ini didominasi oleh pemilik kendaraan roda 2. Kepala UPTD Wilayah 5 BPKA Loks Mawwe, Khaydir mengatakan, hingga tahun 2022 data kendaraan mengunggak pajak mencapai 88.000 unit atau 60% dari jumlah total kendaraan di Loks Mawwe. Sementara yang telah melunasi pajak kendaraan masih berada di bawah 10% dari total peninggak pajak kendaraan. Untuk memudahkan layanan ke masyarakat, selain melayani permohonan pelunasan pajak di kantor, pihaknya juga membuka layanan samsat di warung dan samsat keliling di pasar. Program ini dilakukan untuk mencapai target pembayaran pajak hingga 20% dari jumlah penyumbang pajak. Untuk saat ini, masyarakat yang sudah menikmati program relaksasi pajak kendaraan di Kota Loks Mawwe, berjumlah 4.247 unit kendaraan. Ini memang respon yang bagus yang kami rasakan. Dan masyarakat Kota Loks Mawwe, program layanan pemutian ini bisa dilakukan di 3 lokasi layanan. Yang pertama di kantor samsat, yang kedua di lokasi layanan samsat warung kopi, dan yang ketiga itu di lokasi layanan samsat keliling. Data kita di tahun 2022, kendaraan yang menunggak pajak itu berjumlah 88.000 unit. Jadi ini memang 60% dari jumlah kendaraan yang ada di Pertarung. Selain pemohon pemutian pajak, penurunasan pajak kendaraan di Loks Mawwe juga meningkat hingga mencapai 10.770 unit kendaraan. Dari pemayaran ini, pihaknya mendapatkan penambahan pendapatan pajak negara sebesar 8 miliar rupiah lebih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!